Polsek Walendrang kembali menangkap empat orang pemuda asal Sumarambu, kota Palopo, yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan terhadap seorang pemuda tombang bernama IA di Desa Barama Maseh, Kecamatan Walendrang, Kabupaten Luwu pada selasa 18 Juni 2024. Motif pengeroyokan diduga karena dendam lama antara pemuda Sumarambu dan tombang yang sering terlibat konflik. Kanit Reskrim Polsek Walendrang Abubakar menjelaskan bahwa penangkapan empat orang tersebut dilakukan di Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara. Tiga orang inisial PRI dan EN diamankan di rumah keluarganya di Kecamatan Kesu pada pukul 01.30 Wita dan satu orang inisial YKI diamankan di area Bundaran Patung Kerbau, Kecamatan Kesu sekitar pukul 8 pagi. Setelah menangkap empat orang di Kabupaten Toraja Utara dan melakukan penyelidikan mendalam dengan bukti yang cukup, Polsek Walendrang menetapkan tiga orang tersangka baru dan satu orang yang diduga hanya ikut melarikan diri. Jadi yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka itu baru satu orang yang sekarang kami sudah amankan di Polsek Walendrang. Terus yang kami dapat amankan di Toraja pada hari ini, pada malam ini, ada empat orang. Tapi satu orang dapat diduga tidak ikut dalam melakukan kejahatan, tapi ikut lari bersama teman-temannya karena jiwa pertemanannya. Terus yang tiga orang ini dari hasil penyelidikan yang ada sudah memenuhi alat bukti yang cukup untuk dapat ditingkatkan sebagai tersangka. Jumlah tersangka masih akan terus bertambah karena diduga dilakukan lebih dari 10 orang. Pihak Polsek Walendrang terus berusaha melakukan pengejaran kepada para terduga pengeroyokan. Para tersangka terancam Pasal 170 Ayat 1 KUH Pidana Subsidar, Pasal 351 Ayat 1 KUH Pidana Junto, Pasal 55 Ayat 1 Junto, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Yudi Kurniawan mengembarkan. Terima kasih telah menonton!